Berdasar data Kementerian Agama tahun 2022, ada 36.600 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Jumlah santri aktif di tahun yang sama adalah 3,4 juta, dengan jumlah Kiai dan Ustadz sebanyak 370 ribu. Data tersebut tidak termasuk dengan sekolah Islam atau madrasah yang tidak pondok. Informasi dari salah satu ulama al-sunawal jamaah, puluhan ribu pesantren aswajah yang ada di Indonesia tersebut berafiliasi dengan sekitar 50 Kiai besar, dan 20 Kiai tersebut dari golongan Habaib atau keturunan Rasulullah. Tak heran untuk mengoncang militansi muslimin, salah satunya melemahkan kecintaan terhadap para Habaib. Bagaimanapun caranya, seolah kecacatan hukum satu atau dua orang digunakan sebagai angle untuk mengkaburkan kebaikan mayoritasnya. Serupa untuk melemahkan minat terhadap pesantren, berita para oknum pesantren yang cacat hukum dibesar-besarkan, tak sebanding dengan jasa santri, Kiai, dan pesantren yang mayoritas. Padahal Indonesia punya hutang besar terhadap pesantren, baik di masa lalu, masa kini, ataupun untuk masa depan. Kok bisa? Yuk kita bahas. 17 Agustus 1945 memang hari diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun secara fakta, penjajah masih tetap masuk ke Indonesia, bahkan dengan armada yang lebih kuat, yaitu bersama pasukan sukutu yang diwakili oleh Inggris dan diboncengi oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Saat itu, secara kalkulasi, kekuatan amunisi dan pasukan Indonesia tak mencukupi untuk melawan Belanda yang di-backup oleh pasukan sukutu. Atas saran Jenderal Sudirman, Bung Karno diminta untuk menemui Hadratus Syekh K.H.J. Hashim Ash'ari atau pendiri NU di Pondok Pesantren, Tepuireng, Jombang. Guna meminta fatwa jihad membela negara. Hingga pada tanggal 22 Oktober 1945, lahirlah resolusi jihad yang menggema di seluruh Indonesia. Tiga hari setelah resolusi jihad, 6.000 tentara sekutu mendarat di Surabaya. Puncak resolusi jihad ditandai dengan perlawanan 10 November 1945 di Surabaya yang digelurakan oleh Bung Tomo setelah soan ke Kiai Hashim Ash'ari. Resolusi jihad berlangsung hingga Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar 27 Desember 1949. Pemimpin pasukan-pasukan ternama yang berperan dalam perang kemerdekaan adalah para Kiai, antara lain, Laskar Hisbullah, dipimpin oleh Kiai Haji Zainul Arifin, Laskar Sabililah, dipimpin oleh Kiai Haji Maskur, Barisan Mujahidin, dipimpin oleh Kiai Wahab, Hasbullah, dan hampir separuh batalion peta atau pembeli tanah air, dipimpin oleh para Kiai dari pondok pesantren. Pasukan-pasukan itulah yang menjadi jikalabakal TNI di masa kini. Jika bicara kemimpinan para Kiai, tentu nggak lepas dari sikap taatnya para santri kepada para Kiai sebagai pasukan. Apa yang menjadi perintah Kiai, apalagi sekelas maha guru, Hashim Ashari, menjadi kewajiban tanpa perlawanan logika? Hal ini tentu nggak lepas dari sistem pendidikan di pesantren. Istilah pesantren pada dasarnya merupakan sebuah tempat pendidikan Islam dengan metode salaf. Metode salaf ini memiliki ciri yang pertama, mengajarkan kitab-kitab dari ulama, bersanat, sambung hingga ke Imam Adab dan hingga ke Rasulullah. Yang kedua, Kiai sebagai guru yang mengajar, juga sebagai tuntunan keseharian. Yang ketiga, mengutamakan pengajaran adab bahkan sebelum ilmu dan membentuk akhlak sebagai seorang pribadi muslim. Modernisasi di pesantren, asalkan nggak menurunkan kualitas adab dan akhlak lulusannya, tentu tidak menjadi masalah. Kalau menurut pengamatan saya dari sudut pandang trainer, justru kesederhanaan sistem pesantren yang sering disebut tradisional menjadi kunci keberhasilan pesantren. Yuk kita bedah satu persatu tradisi-tradisi di pesantren di luar keilmuan agama yang didapat, yang dapat membentuk keperibadian seorang santri. Yang pertama, tidur bersama. Satu ruangan di tempat yang sederhana, bukan kumuh, menjaga kebersamaan dan transparasi. Yang kedua, makan bersama. Atau istilahnya talaman. Menghilangkan rasa jijik sesama saudara. Sistem tugas masak bergilir juga mengajarkan kemandirian dan gotong royong. Yang ketiga, budaya khidmat atau melayani. Baik melayani kepada guru ataupun kepada sesama santri. Seperti membersihkan kamar mandi dan toilet. Ini semuanya merontokkan kesombongan pada diri. Yang keempat, kesederhanaan. justru di pesantren tradisional lebih baik dari internasional yang melahirkan kasta dan sosialita. Konsep bayar murah, terjangkau, bahkan gratis yang disaport oleh yayasan akan menghilangkan kasta sosial. Yang kelima, adab menghormati guru. Sering kita jumpai viral di sosial media saat Kiai atau Ustadz lewat. santri berhenti dan menunduk. Hal ini patut dilestarikan. Bukan seperti sekarang. Dihukum sedikit, guru dilaporkan orang tua murid. Menghukum untuk mendidik itu perlu. Asal tidak membahayakan keselamatan. Yang keenam, tanpa TV, tanpa HP, tanpa gadget. sehingga meminimalisir stimulus baik itu seksualitas ataupun materialisme. Sangat diperlukan dalam proses pembentukan karakter islami. Hal ini juga mengajarkan pengendalian diri terhadap candu teknologi. Yang ketujuh, sholat dan dikir berjamaah. Selain mengajarkan hanya bersandar kepada Allah, bukan semata pada ikhtiar atau amal, juga mengikat hati antar santri dan kiai. Ingat, doa menjadi kekuatan umat islam yang diyakini dapat mengubah takdir buruk menjadi takdir baik. Doa juga yang menguatkan pribadi saat menghadapi musibah. Sehingga semua dikembalikan kepada Allah. Yang kedelapan, teladan kiai. Kiai bukan hanya sekedar mengajar, namun juga sebagai sosok role model yang masuk ke bawah sadar santri. Sehingga saat sudah lulus pun, para santri masih memiliki sosok perwakilan Rasulullah sebagai rujukan. Bukan mudah kagum dengan sosok-sosok populer yang ada di sosial media. Tentu, pemilihan pondok dan kiainya juga harus sangat selektif. Kiai sebagai murabi atau yang menuntun diri kita kepada Allah harus memiliki kualifikasi kepantasan akhlak, keilmuan, dan sanat yang bersambung. Sudah dua kali saya menyebut tentang sanat. Untuk apa sebenarnya? Kebaikan atau hikmah bisa diajarkan oleh siapapun saja. Namun, kebenaran diturunkan sambung-menyambung melalui jalur sanat. Selain itu, jika seorang kiai yang bersanat menyimpang, maka ada seorang guru diatasnya yang meneguru. Sanat juga membedakan level seseorang layak disebut sebagai ulama atau sekedar cendikiawan yang belajar di perpustakaan. Jika dikaji, sistem pengajaran di pondok pesantren bukan hanya menjaga persatuan bangsa, juga menyelamatkan generasi bangsa dari paham-paham asing yang membahayakan ideologi Pancasila. Kok bisa menjaga persatuan? Karena jalur komando yang sudah jelas membuat barisan mudah diatur. Serupa saat Kiai Haji Asimashari mempatwakan jihad. Sama juga dengan para ulama yang melarang makar. Jika semua orang terlalu bebas memilih jalannya berdasarkan logika yang diakininya benar, maka saat perang atau krisis sikap oportunisnya yang akan keluar dibalik pembenaran logika yang dia lakukan. Yaitu untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau memecah belah barisan dari jalur komando yang seharusnya. Jika semua orang harus memahami perintah sebelum taat kepada perintah tersebut, apa yang akan terjadi di medan perang? contohnya seorang jenderal berteriak seperti ini, putar haluan, putar haluan. Kemudian pasukan menanyakan, kenapa harus kita putar haluan jenderal? Bisa jelaskan yang memuaskan logika saya agar saya bisa taat, bubar barisan. Toh, logika yang diyakini benar itu adalah hasil bentukan proses pendidikan atau mungkin doktrin yang bisa jadi itu adalah salah. Atau yang belum masuk akal bagi seorang santri atau pengikut terhadap keputusan pemimpinnya. Bisa jadi memang nalar atau akalnya yang belum masuk. Inilah pentingnya iman sebelum akal. Taat sebelum paham. Tentu dengan garis bawah lagi kita mengetahui bahwa si pemimpinnya pantas untuk memimpin. Gurunya pantas untuk jadi tuntunan. Pondok pesantren yang benar tak akan mengajarkan makar. Apalagi negara Indonesia diperjuangkan sebagian besar oleh kaum santri dan kiai. Taat pada perintah Allah, Rasul dan pemimpin itu juga menjadi dalil yang wajib dipatuhi. Selama pemerintah masih mengizinkan umat Islam untuk beribadah. Teknologi informasi adalah alat akselerasi. Ibarat perkalian dikali 10, 100, 1000, dan seterusnya. Artinya jika tidak dikendalikan bukan hanya kebaikan yang dikali 100 atau 1000, tapi juga kemaksiatan, kemudorotan mendapatkan akselerasinya. Selakanya lagi, algoritma media sosial saat ini dan platform digital seperti marketplace yang dikuasai oleh kaum kapitalis tentu berpihak kepada uang, fulus, dan kekuasaan bukan kebermanfaatan. Jika ada pepatah bad news are a good news sekarang berkembang menjadi viral is a good business sehingga kebaikan yang seolah menjemukan jadi terfilter atau tidak nongol di permukaan. Sedangkan keburukan kriminal seksualitas hedonisme justru mendapatkan akselerasi. Sekolah umum yang harusnya menjadi sarana menjaga peradaban sekarang jadi tempat penyebar virus materialisme. Pesantren yang sering dicap sebagai tempat belajar yang kumuh atau tradisional justru yang akan menyelamatkan peradaban bangsa Indonesia. Sekolah internasional yang saat ini dibanggakan bisa jadi malah jadi bumerang yang melahirkan kapitalis-kapitalis baru oportunis-oportunis baru yang merusak persatuan bangsa. Jadi panjang nih apalagi kalau sudah menyinggung kapitalis banyak yang meradang karena doktrinisasinya sudah mengakar dan masuk ke dalam kurikulum pendidikan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Silahkan tonton pembahasan-pembahasan saya tentang kapitalis sudah banyak saya posting di vlog saya. Kesimpulannya harusnya kebanggaan menyekolahkan anak di pesantren digaungkan melebihi international school. Ayo masuk pesantren. Terima kasih. selamat menikmati.